Toyota Land Cruiser GR Sport pamerkan teknologi off-road barunya. Toyota Land Cruiser sering disebut-sebut sebagai rajanya off-road. Melihat performanya, Toyota Land Cruiser memang memiliki spesifikasi yang memungkinkan dirinya mendapat julukan seperti itu. Apalagi banyak video di Youtube yang memperlihatkan keperkasaan Land Cruiser saat melintasi jalur off-road. Juga saat diajak adu ketangkasan dengan mobil-mobil off-road jagoan lainnya. Terlepas dari itu, Toyota Land Cruiser memiliki sistem mode mengemudi multi-terrain yang mengubah pengaturan rem, suspensi, dan parameter mesin. Saat di low-rank, ada pengaturan auto, sand, mat, dan rock. Untuk pengaturan high-rank menawarkan mode auto, deer, sand, mat, dan deep snow. Pengaturan pemilihan mode mengemudi itu bisa dilakukan dengan mudah, cukup memutar tombol di dekat driver di bagian tengah. Yang menarik, Land Cruiser model baru ini juga mendapatkan crawl control system, sistem kontrol perayapan. Saat diaktifkan, sistem itu akan memastikan kendaraan berakselerasi ke depan secara bertahap. Pengemudi tidak perlu menekan pedal gas yang memungkinkan terjadinya tekanan gas yang berulang lantaran mengikuti medan jalan. Dengan sistem tersebut, pengemudi cukup menjaga ritme lajunya kendaraan hanya dengan pedal rem serta pengendalian setir. Saat menggunakan crawl control, ada juga fitur tune assist yang mengerem roda belakang bagian dalam saat menikung keras untuk memungkinkan radius putar yang lebih kencang. Perbedaan penguncian depan, tengah, dan belakang Land Cruiser baru jika Anda berada dalam situasi yang sangat sulit. Anda dapat mengaktifkannya dari tombol ditumpukan tengah. SUV baru ini memiliki ground clearance hingga 9,05 inci, 230 mm. Sudut pendekatan adalah 32 derajat, dan sudut keberangkatan adalah 26,5 derajat. Sudut tersebut sangat memungkinkan TLC untuk diajak bermain di medan off-road. Sumber tenaga berasal dari mesin V6 3,5 liter twin turbo yang sanggup menghasilkan kekuatan 409 tenaga kuda 305 kW dan torsi maksimal 479 pon kaki 650 Nm. Tersedia juga mesin diesel twin turbo 3,3 liter yang menghasilkan tenaga maksimal 305 tenaga kuda, 227 kW dan torsi 700 Nm. Toyota tidak membawa Land Cruiser baru ini, ke Amerika Serikat karena model ini sudah disuntik mati. Namun, ada kemungkinan versi model ini akan masuk dengan menggunakan lencana Lexus. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! terima menonton!